Intro Kami Arema, salam satu jiwa, di Indonesia Kan selalu ada, selalu bersama, untuk kemenangan Berita Arema hari ini, jadwal Liga 1 2021 Pekan ke-21 dan tayang via live streaming Indosiar dan siaran langsung Indosiar Ada Laga Persebaya Surabaya VSPSS Sleman, Persib Bandung VS Persikabo, Madura United VSPSIS Semarang Beberapa pertandingan menarik akan tersaji di Pekan ke-21 kali ini Termasuk Laga Barito Putera VSPSM Makassar dan Arema FCPS Persifura yang bisa diakses via live streaming TV online Indosiar dan O Channel Siaran langsung jadwal Liga 1 Pekan ke-21 akan dibuka dengan pertandingan antara Persiraja Banda Aceh menghadapi Persela Lamongan dan tayang via siaran langsung Indosiar dan live streaming Indosiar Sementara Laga Persebaya Surabaya VSPSS Sleman, Persib Bandung VS Persikabo, Madura United VSPSIS Semarang digelar setelahnya Semua pertandingan BRI Liga 1 2021 disiarkan langsung di Indosiar dan O Channel serta bisa diakses secara streaming melalui video.com Pemuncak kelasemen, Bayangkara FC akan berhadapan dengan tim asal Jawa Timur, Persik Kediri Sedangkan Arema FC berhadapan dengan tim Mutiara Hitam, Persikura, Jayapura Bali United, akan menghadapi Borneo FC, dan setelahnya, Persebaya Surabaya akan menghadapi PSS Sleman Di Laga Penutup, Persik Bandung akan melakoni derby Jawa Timur kalah menghadapi Persikabo 1973 Sudah latihan bersama, kondisi pemain Arema siap tempur lawan Persikura Skuat Arema yang sebelumnya berlatih di Malang sudah bergabung dengan tim yang ada di Bali mulai Rabu, tanggal 26 Januari 2021 pagi Pelati Eduardo Almeida menyebut kondisi pemain Arema siap tempur lawan Persikura, Jayapura Mereka untuk pertama kalinya menjalani sesi latihan bersama para pemain yang menyelesaikan karantina mandiri lantaran positif COVID-19 Mereka bersiap untuk Laga Pekan 21 Liga 1 2021-2022, Jumat 28 Januari 2022 di Stadion Kapten Iwayan Bipta, Bianyar, Bali Tim yang dipersiapkan Almeida itu hanya minus 4 pemain yang tengah melakoni pemusatan latihan TC di Timnas Indonesia Mereka adalah Rizky Dwi, Ahmad Vigo, Muhammad Rafli dan Dedik Setiawan Semua sudah berkumpul di Bali Terima kasih kepada pemain yang sudah menjaga kondisi saat jeda kompetisi, kata Almeida Eduardo Almeida menilai timnya saat ini lebih bersemangat usai jeda FIFA matchday selama kurang lebih sepekan Saat ini, para pegawai Sinoe dan kembali fokus ke pertandingan selanjutnya menghadapi Persikura, Jayapura Sempat libur sebentar, para pemain arema sebenarnya tetap berlatih meski ada jeda kompetisi Namun, pelatihan harus dibagi dua, di Malang dan di Bali lantaran ada pemain yang terduga COVID-19 Tentu saja kami optimistis tim lebih fresh, dan bersemangat untuk menjalani jadwal padat kompetisi, ungkas pelatih asal Portugal itu Para pemain yang terduga positif COVID-19 lebih dulu berlatih di Bali